Injil Lukas, Pasal 2, Ayat 1-20 Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret di Galilea ke Judea Ke kota Daud yang bernama Bethlehem Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anak yang sulung Lalu dibungkusnya dengan lampin Dan dibaringkannya di dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam Tiba-tiba Terdengarlah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka Dan mereka sangat ketakutan Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu Kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin Dan terbaring di dalam palungan Dan tiba-tiba Tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu Sejumlah besar bala tentara sorga Yang memuji Allah katanya Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka Dan kembali ke sorga Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain Marilah kita ke Bethlehem Untuk melihat apa yang terjadi di sana Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita Lalu mereka cepat-cepat berangkat Dan menjumpai Maria dan Yusuf Dan bayi itu Yang sedang berbaring di dalam palungan Dan ketika mereka melihatnya Mereka memberitahukan apa yang dikatakan Kepada mereka tentang anak itu Dan semua orang yang mendengarnya Heran tentang apa yang dikatakan Gembala-gembala itu kepada mereka Tapi Maria Menyimpan segala perkara itu Di dalam hatinya Dan merenungkannya Maka kembalilah gembala-gembala itu Sambil memuji dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu yang mereka dengar Dan mereka lihat Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka Demikianlah firman Tuhan Pasal 2 ayat 1 sampai dengan 20 Pada waktu itu Gaisar Agustus meluarkan suatu perintah Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan Sewaktu Pirinius menjadi wali negeri di Syria Maka pergilah semua orang Mendaftarkan diri Masing-masing di kotanya sendiri Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret Di Galenia ke Yudia Ke kota Daud yang bernama Bethlehem Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria Tunangannya yang sedang mengayu Ketika mereka di situ Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang suruh Lalu dipungkusnya dengan lamping Dan dibaringkannya di dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah peminapannya Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang Menjaga kawanan kernak mereka pada waktu malam Tiba-tiba berdirirah seorang malikat Tuhan di dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka Dan mereka sangat ketakutan Lalu kata malikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberitakan Kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan mencumpai seorang bayi Dipungkus dengan lamping dan terparing di dalam palungan Dan tiba-tiba Tampaklah bersama-sama dengan malikat itu Sejumlah besar bala tentara surga Yang memuji Allah katanya Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Setelah malikat-malikat itu meninggalkan mereka Dan kembali ke surga Kembala-kembala itu berkata Seorang kepada yang lain Marilah kita pergi ke Bethlehem Untuk melihat apa yang terjadi di sana Seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita Lalu mereka cepat-cepat berangkat Dan mencumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu Yang sedang berparing di dalam palungan Dan ketika mereka melihatnya Mereka memberitahukan Apa yang telah dikatakan kepada mereka Tentang anak itu Dan semua orang yang mendengarnya heran Tentang apa yang dikatakan Kembala-kembala itu kepada mereka Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu Di dalam hatinya Dan merenungkannya Maka kembalilah kembala-kembala itu Sambil memuji dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu yang mereka dengar Dan mereka lihat Semuanya sesuai dengan apa Yang telah dikatakan kepada mereka Terima kasih telah menonton!